Media Thailand, Thai League Central, mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Thailand, F.A.T., telah menjatuhkan hukuman bagi anggota tim Nas Thailand U-22, yang terlibat pengeroyokan terhadap tim Nas Indonesia U-22 Indonesia, di final SEA Games 2023 beberapa waktu lalu. Dua pemain Thailand yang mendapatkan hukuman itu ialah, Sopon Witrakyar dan Tirapak Perweangna. Keduanya diskorsing selama enam bulan dari panggilan tim Nas. Sementara itu, untuk tiga staf pelatih tim Nas Thailand U-22 mendapat hukuman banet selama setahun dari tugas tim Nas oleh F.A.T. Ketiganya adalah Prasachok Cokmo, Mayed Madada, dan Pratawut Wong Sri Puek.